Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menibahkan hambamu di tengah-tengah umatmu Pakai dia untuk boleh menjadi saluran berkat Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga Setiap kata kalimat yang keluar Nama Yesus yang dipermuliakan Taruh perkataanmu dalam perkataannya Taruh isi hatimu dalam hatinya Taruh kerinduanmu dalam kerinduannya Agar genaplah firman Tuhan mereka tidak sama waktu mereka datang Mereka pulang bawa berkat bawa musizat Mereka pulang bawa jawaban doa Yang sakit pulang mengalami kesembuhan Yang terikat pulang mengalami kelepasan Yang datang dengan beban permasalahan pergemulan hidup Kekuatan dari surga dinyatakan dalam hidup mereka Jemaat on site jemaat online Setiap kami yang cari Tuhan pasti diberkati Ala roh kudus engkau disambut di tengah-tengah umatmu Pakai hambamu jadi saluran berkat Di dalam nama Yesus kami ikat patahkan hancurkan Setiap kuasa kegelapan Setiap roh yang tidak memuliakan nama Yesus Kami patahkan kuasanya Di dalam nama Tuhan Yesus Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan Tiberias, Gadingias Jemaat online dan di rumah Sama-sama kita katakan Amin Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita Silahkan duduk kembali sodara Haleluya Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus Atas kepercayaannya Saya boleh melayani pada siang sore hari ini Terima kasih kepada yang saya hormati Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia Bapak Pendeta Doktor Yesaya Pariaji Dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji Terima lah salam dari mimbar ini Shalom Tiberias Masih bisa lebih keras dari ini Shalom Tiberias Apa kabar semuanya sodara Tuhan Yesus itu baik Amin Saya belum melihat tangan-tangan yang bangga Punya Tuhan Yesus Bisa lambaikan tangan sodara Kita kasih tepuk tangan kemuliaan Bagi Tuhan kita Karena waktunya gak banyak lagi Kita akan segera membahas kebenaran firman Tuhan Keluarkan catatan sodara Keluarkan pulpen sodara Tema kotbah pada siang hari ini adalah The truth behind forgiveness Atau pengampunan atau kebenaran Dibalik kata pengampunan Kata pengampunan adalah sebuah kata Yang gampang diucapkan Tapi sukar untuk dilakukan Kita suka dengan konsep-konsep mengampuni Kita bilang sama teman kita Eh lu ngampunin dong Lu kan anak Tuhan Masa benci sama orang Gampang ngomongnya Kalau bukan sodara yang disakiti Kita ngomong sama teman kita Tetangga kita Keluarga kita Ayo ampunin Kan kita anak Tuhan Tetapi menjadi suatu yang berbeda Kalau sodara yang disakiti Menjadi sesuatu yang sangat berbeda Kalau sodara yang mengalami kerugian Menjadi sesuatu yang amat struggling Berusaha dengan keras Kalau sodara menjadi pihak yang dirugikan Saya buka dengan sebuah kutipan Yang menurut saya cukup tepat Dikatakan demikian The people who will hurt you the most Are the people that you love the most Dikatakan orang yang akan menyakitimu Paling dalam Paling sakit Seringkali adalah orang yang paling engkau kasihi Saya ulang sekali lagi Dari kutipan ini Kita mendengar Orang yang akan paling menyakitimu Orang yang akan paling melukainmu Orang yang akan paling merugikanmu Seringkali adalah orang yang paling kita sayang Karena kalau yang ngomongin kita Orang yang kita gak kenal We don't care Karena kalau yang ngomongin kita Orang yang kita gak sayang Gak sakit apa-apa Tapi yang akan menjadi sakit Akan membuat kita terluka Akan membuat kita hancur Ketika orang yang kita sayang Orang yang kepadanya kita berharap Orang yang kepadanya kita investasikan Waktu cinta kita Dan tiba-tiba dia kianati kita Maka muncul istilah Ditusuk dari belakang Dari semangatmu kayaknya kau mengalami Ditusuk dari Dan by the way Untuk bisa menusuk dari belakang Diperlukan kedekatan Saya ulang sekali lagi Untuk dapat menusuk dari belakang Dipudukan apa? Kedekatan Dan biasanya Untuk bisa dekat sama kita Butuh yang namanya kepercayaan Makanya semakin percaya engkau Semakin berharap engkau sama manusia Maka semakin siap-siap engkau dikecewakan Makanya kalau jatuh cinta Saudara Cukup kasih hatimu saja Jangan kasih pikiranmu semuanya Karena kalau engkau jatuh cinta Hatimu yang sakit Pikiranmu gak sakit Bisa ngerti maksud saya Karena kalau hatimu kau kasih Pikiranmu kau kasih Ketika dia pergi Dengan perempuan yang lebih Cantik menurut dia Dan dia WA Maaf Kamu terlalu baik buat aku Yeee Kalau baik dikahin dong Bambang Saya mau bilang sama saudara Akan menjadi sakit Akan menjadi luka Akan menjadi hancur Ketika orang itu kita sayang banget Dan hari kita akan belajar Kita akan melihat sebuah toko Yang terkenal sebagai founding father Bangsa Afrika Atau bangsa Kenya Namanya Jomo Kenyata Jakarta Oscar Mama Oscar Kenyata Saudara do a reset Googling Siapa Jomo Kenyata Dia dijuluki sebagai toko paling terkenal Di benua Afrika pada masanya Disebut sebagai founding father Bangsa Kenya Dia mendapat sebuah julukan Sebagai pemimpin negara Dari benua Afrika Yang paling dihormati Dijuluki oleh negara-negara barat Sebagai negarawan terkasih Atau negarawan terbaik Bahkan pernah mendapat penghargaan Dari Paus Paulus ke-6 Dan dari pemerintahan Korea Selatan Sangat dicintai Diri love Sama rakyat Kenya Bahkan British Empire Atau kerajaan Inggris Sangat hormat sama dia Apa yang membuat dia hormat? Saudara long story short Jomo Kenya adalah pejuang kemerdekaan Pada masa itu Kenya Dibawa penjajahan Kerajaan Inggris Dan Jomo Kenya Mengelewati banyak hal Di penjara Melewati disiksa Orang yang dia kasihi Dibunuh oleh penjajah Bahkan dia di fitnah Dan sebagainya Dan karena terjadi Sebuah riot Atau sebuah pemberontakan Jomo Kenya Terpilih sebagai prime minister Ketika dia terpilih Menjadi prime minister Ditakuti akan terjadi Sebuah revenge Balas dendam Kenapa balas dendam? Karena orang kulit hitam Penduduk asli dari Kenya Capek Sama orang kulit putih Dari penduduk British Saudara Inggris Dan ketika itu Belum ada TV Waktu itu masih ada radio Semua orang Kenya Udah siap Untuk membalas dendam Disinyalir Akan terjadi Tumpah darah di Kenya Tapi Jomo Kenyata Memangkan sebuah statement Yang menarik Sudah bisa klik di google Ini sebuah kisah yang terkenal I forgive you Kata Jomo Kenyata You have accused me With many things And put me In prison And I have suffered much I want you to know I I love you Bantu kayak apa Dia kan ada di layar Bambang I Forgive you Di penjara Di siksa Di hianati Di fitnah Jomo Kenyata tahu Jalan untuk Mempulihkan negaranya Cuma satu Pengampunan Jalan untuk membuat Negaranya maju Cuma satu Pengampunan Makanya Saudara saya mau bilang Jangan sampai Orang yang tidak Beliver Bukan orang percaya Dapat dengan mudah Mengampuni Kita yang mengaku Pengikut Kristus Malah susah Mengampuni Kita yang mengaku Anak Tuhan Kita yang mengaku Pengerja Kita yang mengaku Rajin baca Alkitab Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau tumbuh Baca kitab suci Doa tiap hari Doa tiap hari Baca kitab suci Kalau mau Firman Tuhan mengatakan demikian Saudara siap diberkati Satu Petrus empat Ayatnya yang kedelapan Sama-sama kita baca Tiga Dua Satu Ya Tetapi Yang terutama Kasihilah Sungguh-sungguh Seorang akan Yang lain Sebab kasih Menutupi Banyak sekali Sama-sama bilang Sama saya Saya dipanggil Untuk mengasihi Sama-sama bilang Sama saya Saya tidak diciptakan Untuk membenci Badanmu tahu Tubuhmu tahu Otakmu tahu Engkau tidak pernah Diciptakan untuk membenci Karena ketika Badanmu dipakai Untuk membenci Darahmu menjadi Tidak berputar dengan baik Dan sebagainya Dan sebagainya Memicu kanker Dan sebagainya Dan kita akan belajar Sebuah kutipan yang menarik Dikatakan demikian Forgiveness Does not mean The absence of pain Ketika saudara Mengampuni Bukan berarti Tidak ada rasa sakit Karena Sifat lahirnya kita Kita mau membalas Orang yang jahat Sama kita Betul apa tidak Gading Nias Bagi kita Tampar pipi kiri Kasih pipi kanan Oh Oh Bagi orang Batak Ambon Menado Yang kerjaannya Idung pendek Kaki pesek Kebalik itu dia Ketika kita diminta Mengampuni Bukan berarti Tidak ada sakit Karena ketika Engkau mengampuni Dagingmu Tersakiti Egomu Terlukakan Kecewamu Tersakiti Engkau melepaskan Hakmu Engkau melepaskan Pembelaanmu Ketika Engkau mengampuni Bukan berarti Tidak ada rasa sakit Tapi awalnya Pasti sakit banget Tapi setelah Engkau mengampuni Merdeka Kau akan melihat Damai sejahtera Dari Allah Mengalir dalam hidup saudara Amin saudara Yang kedua Kita lihat Forgiveness Ini ada banyak jematanya Sama saya Forgiveness Does not mean Reconciliation Pak pendeta Saya punya pacar Pacar saya Selingkuhin saya Udah piksemukuin saya Pukul saya Terus Dia minta saya ampuni Saya ampunin Pak pendeta Tapi dia bilang Kalau ampunin Harus balikan Kayak dulu lagi Apa yang harus saya lakukan Pak pendeta Kalau engkau punya otak Laki-laki Kalau baru pacaran Kasihnya Lebih daripada Kasih ibu Kalau baru pacaran Maksud saya begini Ampuni harus Enggak boleh ada kepahitan Enggak boleh ada kebencian Enggak boleh ada kebencian Tapi balikan lagi Alkitab Enggak wajibin Dari ketawa Enggak malami Kelepasan kan Enggak menyadarkan bisnis Ditipu bisnis Semua dia Dia bohongin saudara Dia jahatin saudara Enggak sebagai anak Tuhan Harus ngampunin Enggak boleh ada kebencian Enggak boleh ada kepahitan Tapi bisnis lagi enggak Kalau engkau rada kurang Inimu Silahkan bisnis lagi Karena saya jamin Dalam waktu sesingkat-singkatnya Secepat-cepatnya Enggak ditipu lagi Yang penting hatimu enggak pahit Yang penting enggak bitter Yang penting enggak Kalau lihat dia Hatimu pis Dia lewat Enggak bilang Ih si setan ke gereja Setan kok gereja Kalau kau lihat dia Kau lihat nama dia Kuji Tuhan ke gereja Bertobat dia Wah enggak ada yang amin nih Karena memang daging kita Pengennya yang pertama tadi kan Aku ilah Aku ilah Apa sih pengampunan? Forgiveness is letting go of the anger Pengampunan adalah melepaskan Kemarahan Amarah Melepaskan hak Pengampunan adalah melepaskan Keinginan balas dendam Ingat Engkau tidak dipanggil Untuk balas dendam Ingat Pembalasan adalah Milik siapa? Iya Pak Pendeta Tapi saya anak Tuhan Saya boleh balas Suka-suka lo aja hidup ini Pengampunan adalah Melepaskan amarah Pengampunan adalah Melepaskan Keinginan balas dendam Pengampunan adalah Melepaskan Kepahitan Bilang kiri kanan Saudara Lepaskan amarah Bilang sama yang baru ngomong Jangan balas dendam Bilang sama yang baru ngomong Jangan pahit Ngana Amin Saudara Saudara kita akan masuk Apa yang dimaksud Dengan Pengampunan Saudara siap diberkati? Coba saya lihat yang siap diberkati Angkat tangan saudara Haleluya Kasih tepuk tangan dulu Yang luar biasa Haleluya Apa yang dimaksud Dengan Pengampunan Yang pertama Ini kesukaan saya Forgiveness is not about Keeping score Is about Losing count Pengampunan Tidak menghitung-hitung Kesalahan orang lain Pengampunan Bukan menghitung Tapi melupakan Dasar firmannya Kita lihat Dalam Injil Matius 18 21 Dan 22 Sama-sama kita baca 3 2 1 Ya Kemudian Sampai 7 kali 22 Bukan Aku berkata Kepadamu Bukan sampai Melainkan Sampai 70 Kali 7 Saudara Tahu semua cerita ini Petrus datang Dengan pemahaman Menurut tradisi Yahudi Menurut beberapa Kitab Tanak Dan sebagainya Mengampuni orang Satu hari Maksimal tiga Jadi Petrus Double up Petrus datang Dengan sebuah Kebanggaan Dia bilang Guru Berapa kali Kamu harus mengampuni Orang yang bersalah Kepada kami Petrus ngomong Dengan bangga Petrus pikir Yesus akan bilang Hebat lho Pet Mantep lho Pet 7 kali kah Tapi jawaban Yesus Mind blowing Saya gak jago Matik-matik kah Saya waktu SMP SMA Saya itu IPS sejati Ikatan pelajar Sukses Saya IPS sejati Makanya Kenapa Saya Kalau udah matik-matik Sudah minta ampun Kalau masih kali Tambah Bagi Masih bisa Tapi kalau udah mulai Aljabar Argoritma Sintan Kos Rokudus Kau hadir Disini Ya udah Gak ngerti Tapi saya Tahu kok 7 kali 70 Saya gak Bodok-bodok Amat lah 490 Kok W Sih Kayaknya Kau kagum Sama kepandaianku Tapi maaf ya Ada banyak orang Yang gak jago Matematika Dalam hidup Gak jago juga matematika Dalam hitung Tapi jago matematika Dalam menghitung Dosa orang Makan tuh ayat Kita gak jago Matematika Tapi menghitung Dosa orang Menghitung Jelek orang Menghitung Lemah orang Otak kita tuh Aku gak pernah lupa 3 tahun yang lalu 2017 7 Juni Jam 1.30 Lewat 45 detik Tipe Dias Gading Dias Aku lagi Antri Ikut pendeta Boy Band Korea Aku udah Masuk Tiba-tiba Disalip Sama kamu Kamu pake Baju putih Atasan Bawah merah Aku melihat Itu pengen Aku kerek Kamu kayak bendera Indonesia Kita Gak jago Matematika Tapi kalo inget Dosa orang Kita jago Kita liat Facebook Teman SMP Kita Oh Ini matukang nyontek Dulu yang ini Maaf ya Kita ahli Mengingat Ngingat Dosa orang Tapi kita gak ahli Berkaca Kepada diri kita Kita ahli Melihat Kelemahan Orang lain Tapi kita gak ahli Melihat Kelemahan Kita Sebelum Engkau Menghina Orang lain Mengkritik Orang lain Alkitab katakan Buka dulu Balok di matamu Supaya Kau dapat Melihat Dengan jelas Alkitab katakan Demikian Kita cepat saja Karena ada satu pesan Yang ingin saya bagikan Sama saudara Firman Tuhan Mengatakan demikian Sama-sama kita Matius 6 Ayat 14 Dan 15 Karena itu Jika kamu Mengampuni Kesalahan orang lain Bapamu yang di surga Akan Ayat 15 Sama-sama dengan Nantang Tetapi Bapamu juga Tidak akan Mengampuni Kesalahanmu Ephesus 4 3.1.32 Hilangkan Segala perasaan Sakit hati Dendam Dan marah Jangan lagi Ber Teriak-teriak Dan Memaki-maki Jangan lagi Ada perasaan Benci Atau perasaan lain Semacam itu Ayat 32 Lebih keras lagi Gading Nia 1, 2, 3 Sebaiknya Berbelas Kasihan Seorang terhadap Yang lain Saling Sama seperti Allah pun Mengampuni Kalian Melalui Siapa Kristus Dari kecil Kita diajar Ada satu dosa Yang tidak akan Diampuni Nama dosanya Adalah Menghujat Roh Kudus Tapi dari Ayat ini Kita menyadari Bahwa ternyata Ada dua Dosa Yang tidak akan Diampuni Yang pertama Menghujat Roh Kudus Dosa yang kedua Adalah Orang yang sudah Diampuni Tapi Tidak mau Ngampuni Orang yang sudah Beroleh anugerah Banyak Orang yang sudah Diampuni Berlimpah Tapi Tidak mau Ngampuni Bukankah kita Ketika dengeran Sombong Tuhan Ampuni kita Tapi kita Tidak mau Ngampuni Orang yang bersalah Kepada kita Saya tidak Mau ke neraka Cuma karena Saya benci Orang lain Saudara Boleh menyembah Tuhan Saudara boleh mengangkat Tanganmu tinggi-tinggi Tapi kalau dalam hatimu Masih membenci orang lain Alkitab katakan Dosamu gak Diampuni Bukan Gideon Semanjutak yang ngomong Tapi firman Allah yang mengatakan Saya berdoa tadi malam Ketika menyiapkan Kotbah ini Sama istri Saya bilang Tuhan Agar melalui firman Yang disampaikan Siapapun yang masih Menyimpan kebencian Kepahitan Agar kiranya mereka Mau mengampuni Orang yang bersalah Kepada mereka Saya percaya Ketika saya menyampaikan Firman Tuhan ini Roh Kudus yang manis Sang Allah Roh Kudus itu Bergerak dalam pikiranmu Dan tiba-tiba Dia memunculkan Nama demi nama Dia memunculkan Pribadi demi pribadi Dia memunculkan Kejadian demi kejadian Dan Roh Kudus Mengingatkan Engkau untuk berkata Ampuni orang itu The choice is in your hand Pilihan di tangan saudara Yang kedua Pengampunan Bukan keeping score Tapi letting go Yang kedua Pengampunan Menyingkirkan Kegelapan Siapa disini Yang suka kegelapan Angkat tangan Jangan angkat tangan pak Ketahuan nanti kau Gara yang suka kegelapan Firman Tuhan mengatakan demikian Satu Yohanes Dua Ayatnya yang ke sebelas Sama-sama Tiga Dua Satu Ya Tetapi barang siapa Membenci saudaranya Ia berada di dalam kegelapan Dan hidup di dalam kegelapan Ia tidak tahu Kemana ia pergi Karena kegelapan itu Telah membutakan matanya Dari satu ayat Ada tiga kata kegelapan Penulis dari kitab ini Sedang menegaskan Bahwa ini hal yang penting Dikatakan barang siapa Membenci saudaranya Ia tinggal Berada di dalam kegelapan Hidup di dalam kegelapan Tidak tahu kemana ia pergi Karena kegelapan itu Telah Membutakan matanya Kebencian bagaikan kegelapan Yang membutakan mata rohani kita Kebencian membuat saudara Tidak dapat mendengar suara Tuhan Kebencian membuat saudara Tidak dapat mengerti firman Tuhan Cek Orang-orang yang hidup dalam kebencian Ajak ngomong dia Saudara gak butuh 10 menit 5 menit Engkau akan menemui Ada akar pahit disitu Cek Ketemu sama orang-orang yang kepahitan Saudara gali tentang orang itu Engkau akan menemukan Ada akar pahit Akar benci disitu Ciri orang yang kepahitan Kita ngomong tentang masa depan Dia terus kembali ke masa lalu Kita ngomong tentang masa depan Dia ingat-ingat lagi masa lalu Pernah ketemu orang model begitu? Halo Kegelapan Kalau saudara gak percaya nanti pulang Ke rumah masing-masing Jangan buka mata Tutup mata Sampai rumah Saya jamin gak nyampe Kepalamu benjol Atau mungkin kau sampai ke rumah orang Kita kalau mati lampu Gak betah PLN Tolong dong Nyalain lampuku Tapi kalau matamu yang gelap Makanya orang kalau marah Bahasa Indonesia disebut Gelap Mata Maaf ya Jangan pernah menjelaskan dirimu Kepada orang yang gak suka sama saudara Karena bagaimanapun Kau menjelaskan dirimu kepada dia Kalau dia udah benci sama saudara Dia akan tetap benci sama saudara Gak usah bela diri Gak usah jelaskan apa-apa Biar Tuhan yang menjelaskan Amin Oh orang kalau udah benci kita Kita mati buat dia Udah bener-bener mati Dia bilang pura-pura matikan lu Halo Shalom Gading nias Orang yang benci kita Kita jelasin apa-apa Dia gak akan mau tau Tapi orang yang sayang sama kita Gak perlu kita jelasin Dia udah tau Yang ketiga Dikatakan demikian Pengampunan menyingkirkan kegelapan Yang ketiga Pengampunan berarti Percaya Dan berserah penuh Kepada Tuhan Forgiveness is trusting God To deal with the people Who wrongs you Sama-sama bilang sama saya Ketika saya mengampuni Belum semuanya Ketika saya mengampuni Berarti saya percaya Dan berserah Kepada Tuhan Sama-sama kita lihat Roma 12 Ayat yang ke-19 3 2 1 Saudara Saudara-saudaraku yang kekasih Jemaat Tiberias Gading nias Di rumah dan di tempat ini Janganlah kamu sendiri Menuntut pembalasan Tetapi berilah tempat Kepada murka Allah Sebab ada tertulis Pembalasan itu adalah Haku akulah Yang akan menuntut Pembalasan Ini yang saya bilang Sama saudara Kalau ada orang jahat Sama saudara Jangan balas Kita dipanggil Untuk mengasihi Katakan amin Kalau engkau lihat Musuhmu jatuh Jangan beria-ria Jangan tepuk tangan Jatuh Mampus lo Mampus lo Mampus lo Udahlah Jangan pura-pura sucilah Ada orang Bencinya banget Sama orang Saking bencinya Dia sampai bikin Akun palsu Cuma buat follow Orang yang dia benci Terus kalau orang itu Tiba-tiba upload Di Instagram Atau Instagram storynya Dia bilang Aku lagi sakit COVID nih Lagi pakai Ventilator Langsung di screen capture Ditaruh di grup Di grup Sesama benci itu orang Dia bilang guys Ada hot news nih Tentang si doi Si doi lagi kritis Karena COVID Langsung yang benci Puji Tuhan Haleluya Presgah Tuhan baik Tuhan adil Tuhan segalanya Ketawa boleh Tapi mikir Firman Tuhan Biasanya gak asal kecap aja Mengatakan demikian Firman Allah Amsal 24 Eteng ke 17 Sama-sama 3 2 1 Ya jangan Kalau musuhmu jatuh Jangan Sekali lagi 1 2 3 Jangan Jangan Lebih keras lagi Jangan Jangan hatimu Kalau kita baca ayat selanjutnya Kalau engkau bersuka cita ketika musuhmu jatuh Allah melihat dari surga Dan Allah mengangkat musuhmu yang jatuh itu Dan gantian kau yang jatuh Memang daging kita Kita dengar orang yang kita benci jatuh Daging kita Haleluya Engkau hidup Tuhan Engkau dasyat Aku lihat pembelaanmu No Kalau musuhmu jatuh Tuhan Jangan jayarkan dia jatuh Tuhan Aku kasian Kita berdoa Tuhan saya berdoa Biar dia gak jatuh Kalau jatuh Jangan sakit Tuhan Itu surga Tepok tangan Lihat saudara Tapi yang biasanya apa Kalau kemalangan orang Kita foto Kita masukin ke grup Kita jadiin bahan Jangan pernah pikir Apa yang kau lakukan Di belakang orang tersebut Tuhan gak tahu Saya selalu bilang sama saudara Bagianmu jaga hidup Bagianmu bertobat Bagianmu sungguh-sungguh sama Tuhan Urusan pembelaanmu Tuhanmu tidak pernah tidur Tuhanmu sanggup pelihara engkau Tuhanmu dapat bela engkau Kasih kemuliaan buat Tuhan Satu ayat lagi Mengatakan demikian Satu ayat lagi mengatakan Matius 5 Yang ke 44 Tetapi Aku berkata Kepadamu Dan berdoalah Bagi mereka yang Sekali lagi Satu dua tiga Tetapi Aku berkata Kepadamu Dan berdoalah Bagi mereka Ikut Yesus Memang gak gampang Karena hadiahnya surga Kalau hadiahnya kipas angin Gampang Hadiahnya apa? Udah musuh Artinya yang jahat sama kita Tuhan bilang apa? Kak Kasihi aja gak gampang Udah suruh kasihi Disuruh apa? Doakan Saya doain Pak Pendeta Biar cepat-cepat Diangkat Itu bukan doa Bambang Kita anak Tuhan Sama-sama bilang sama saya Saya kan anak Tuhan Sama-sama bilang sama saya Saya gak boleh balas Yang jahat Dengan yang jahat Jangan perlakukan orang Sebagaimana mereka Perlakukanmu Tapi perlakukan orang Sebagaimana Tuhan Perlakukan saudara Amin Kalau orang jahat sama saudara Kok balas dengan jahat? Semua bisa Tapi akan menjadi berat Ketika orang fitnah Jelekin saudara Ngomongin saudara Tapi saudara tetap diam aja Tetap lakukan bagianmu dengan setia Tetap hidup benar Saya mau bilang sama saudara Yang menjadi masalah Bukan saudara Tapi orang tersebut Mama saya selalu bilang sama saya Selama hatimu baik nak Kamu baik-baik saja Itu mama saya bilang sama saya Tapi selama hati kamu gak baik You are in trouble Mama saya cuma bilang satu sama saya Bagianmu jaga hati Karena kalau hatimu baik Kamu baik-baik saja Sekalipun ada banyak orang bangkit Dan sebagainya Don't worry Tuhan lebih dari sanggup Untuk pelihara saudara Dikatakan dalam terjemahan Inggrisnya Saya suka sekali Don't speak evil Against each other Dear brothers and sisters Jangan berkata yang buruk Tentang orang lain Dikatakan saudara Stop speaking negatively About the people Who have hurt you Dikatakan Saya ada tulis di slide saya Stop speaking negatively About the people Who have hurt you Change your vocabulary Biasakan gitu ya Si A nyakitin kita Kita ketemu sama si C Yang ternyata juga nyakitin Disyakitin oleh si A Eh tiba-tiba ada si D Gak tau dari mana B, C, D ketemu tuh Kau tanya kau bisa Roh ketemu roh Roh ketemu Orang bitter Akan ketemu sama orang Bitter Dan mereka ngomongin Tiap kali kumpul Mereka bikin grup Nama grupnya Rosa Rombongan Sakit hati Tiap hari Disitu Siapa yang dibahas Si A Kadang-kadang lucu ya Ada banyak orang yang hidup Untuk ngomongin orang lain Tapi orang yang diomongin Itu terus bersinar Terus dipakai Tuhan Kadang-kadang lucu ya Semakin diomongin Mau semakin dipakai Tuhan tuh begitu Kalau hatimu benar Santai Tuhan akan berkati saudara Yang keempat Yang terakhir Dikatakan demikian Pengampunan Berhenti menghitung Dan melupakan Pengampunan Alkitab katakan Adalah Alkitab katakan Menyingkirkan kegelapan Yang keempat Yang ketiga Pengampunan Berarti percaya Dan berserah Pada Tuhan Yang kedua Ini kesukaan saya Pengampunan Forgiveness Is the doors of miracles Pengampunan Adalah pintu Menuju apa Siapa yang mau lihat Musizat Angkat tangan saudara Ampuni Sama seperti botol Bottleneck Kalau gak dibuka Kepahitan Kebencian Kegeraman Jangan bertanya Kok saya gak diberkati sih Kok usaha saya gak maju sih Kok saya gini-gini aja sih Mungkin Kok gak ngampuni Orang lain Firman Tuhan Mengatakan demikian Kalau sudah baca Dalam Markus 11 25 Dan 26 Itu bicara Mengenai Kalau engkau Berdoa Segala sesuatu Sekiranya ada sesuatu Di hatimu Terhadap Suadaramu Pergilah Ampuni orang itu Tapi di Markus 11 Ata yang ke-20 Adalah perihal doa Soalnya di atas Perihal doa Pada zaman dulu Alkitab Tidak ada nomor-nomor Karena ada sebuah surat Ditulis di sebuah parkamen Di sebuah papirius Ditulis Jadi nomor Jadi tema Ketika bapak-bapak gereja Dalam sebuah konsili Menyempakati Nomor ini Nomor ini Nomor ini Sebagainya Nah pada masa itu Di atasnya Di ayat itu Perihal doa Kalau engkau berdoa Engkau bisa menyingkirkan Gunung Kalau engkau yakin Kalau engkau gak ragu Gak ada yang gak mungkin Buat engkau Doamu intinya bisa dijawab Tapi di bawah Kalau doamu mau dijawab Kau harus Mengampuni Bapak-bapak Bapak-bapak gimana Saya ngampuni orang Saya udah minta ampun sama dia Tapi dia gak ngampunin Saya damai sama seseorang Tapi orang itu gak peduli sama saya Yang penting kau udah Melakukan bagianmu Amin Masalah dia ampuni Atau gak ampuni Urusan dia sama Tuhan Satu ayat yang menarik Yang Papa Riaji Suka ngajar Mengenai pengampunan dosa Kita lihat sama-sama Matius 26 Ayat 6 Sampai dengan 13 Matius 26 Ayat 6 dan 13 Saya baca ayat yang ke-6 Surah baca ayat yang ke-7 Demikian seterusnya Ketika Yesus berada di Bethania Di rumah Simon Si Kusta Ayat yang ke-7 Saudara Melihat itu Murid-muridnya gusah dan berkata Untuk apa pemborosan ini Sembilan Saudara Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka Lalu berkata Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku Sebelah Saudara Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku Yang membuat suatu persiapan untuk penguburanku 13 sama-sama Sebab aku berkata kepadamu Sesungguhnya Apa yang dilakukannya ini Akan disebut juga untuk Saudara put attention Papa Rehaji ngajar Melalui minyak urapan Ada pengampunan Melalui minyak urapan Ada pengampunan Kalau Saudara Baca Cuma denger begitu Engkau akan mungkin bisa lost Kok gak akan ngerti Kok minyak urapan bisa ngampunin Bagaimana ceritanya Di ayat ke-13 Dikatakan demikian Ayat ke-13 dikatakan Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Dimana saja Injil ini Diberitakan Di seluruh dunia Apa yang dilakukannya ini Akan disebut juga Untuk Mengingat dia Siapa dia Perempuan Berdosa Apa yang diingat Peristiwa Pencurahan Minyak Saya ingin Saudara Memahami dulu Apa yang dimaksud Dengan pengampunan Dosa Melalui minyak urapan Saudara Latar belakang dari ayat ini Yesus datang ke batinnya Kitab katakan Yesus diundang Oleh ahli parisi Dia lagi duduk makan Dan perempuan ini Perempuan berdosa Sama-sama bilang sama saya Perempuan berdosa Some teologi bilang itu Prostitute Beberapa teologi berkata Dia Perempuan gak benar Nah Saudara perlu pahami Saudara tahu kejadian Afghanistan Salom Tahu Afghanistan Sekarang dikuasai oleh siapa Taliban Dulu perempuan bisa bebas jalan Tapi sekarang Di Afghanistan Perempuan kalau keluar Harus sama laki-laki Perempuan kalau keluar Gak boleh sendiri Harus sama laki-laki Di Afghanistan Perempuan harus pakai penutup Ini Budaya ini timur tengah Patriaki Superior patriaki Nah Di masa itu Lebih hebat lagi dari itu Perempuan Gak boleh keluar sendiri Harus pakai penutup Dan perempuan gak boleh Kalau sama cowok atau pria Tata-tata Dia harus nunduk Karena bukan Istilahnya itu Dalam Arabnya Muhrim Kalau sekarang kan Banyak perempuan Tata-tata Tata-tata Cuek aja Gak boleh Mengapa peristiwa ini Menjadi peristiwa yang Sangat penting di Alkitab Karena yang pertama Perempuan ini Sebagai perempuan Berdosa Dia masuk ke dalam Kumpulan orang Farisi Kaum agamawi Kaum agamis Menurut hukum Musa Sebagai perempuan Berdosa Kalau dia masuk Kalau Yesus Nolak dia Dia harus siap Diseret Dan dirajam Ditimpuk Sampai mati Di luar tempat itu Yang pertama Yang kedua Mengapa peristiwa ini Menjadi sangat penting Karena perempuan ini Mengolesi minyak Di kepala Yesus Kita lihat dulu Sudah perlu pahami Bahasa aslinya Tindakan mengurapi Menggunakan kalimat Krio Tuhan Yesus Menggunakan kalimat Krio Yang artinya apa Diurapi Dikatakan saudara Jadi tindakan pengurapan Dengan minyak Kepada Tuhan Yesus Pada peristiwa itu Adalah sebuah Pernyataan Sama-sama bilang Sama saya Pernyataan Jadi Orang Farisi Tahu Mereka tahu Ada profesi Bahwa Yesus Akan diurapi Mesias adalah Yang di Urapi Jadi perempuan Berdosa ini Di out of nowhere Di tengah-tengah Orang Farisi Yang tahu kitab Tahu firman Dia curahin minyak Ke kepala Yesus Sebagai gambaran apa Proklamasi Bahwa Yesus Adalah Mesias Yang Di Urapi Jadi That's why Orang-orang Yahudi Kaget Kenapa Kaget Karena yang pertama Yang datang Perempuan Asusila Perempuan berdosa Yang masuk Begitu aja Di tengah-tengah Mereka Dimana kaum pria Kaum wanita Gak boleh masuk Mereka kaget Ini berani banget Perempuan masuk Tiba-tiba begitu Dan bukan hanya Tiba-tiba masuk Tapi perempuan ini Ambil minyak Urapi Kepala Sob Bayangin Lagi ada kakak Di sini Tiba-tiba ada Perempuan Prostitusi datang Misalnya Gembala pimpin Tiba-tiba dia Langsung Urapin Gembala Kan pas Aku bilang Ini orang gila Dari mana sih Halo Dan yang terakhir Mengapa Minyak itu Menjadi Peristokat yang penting Karena Minyak Narawatsu Yang Mahal Harganya Satu Tahun Gaji Mengapa Pristokat ini Menjadi penting Karena yang pertama Perempuan ini Melakukan Pengorbanan Dia siap Mati Untuk ketemu Yesus Sekalipun Dijara Dirajam Disiksa Dia tahu Kalau dia terobos Kekumpulan Kaum agama itu Kalau Enggak terima mereka Saya mati Yang kedua Dia mencurahkan Minyak di kepala Yesus Makanya Papaji Suka bilang Dengan minyak Urapan Muliakan Allah Muliakan Manusia Selatan saya Diurapi Katakan amin Ketika diurapi Kepalanya Sebagai gambaran Yesus adalah Tuhan Minyak Narawatsu Yang mahal itu Diurapi Sebagai gambaran apa Yang pertama Perempuan ini Mengorbankan dirinya Perempuan ini Dengan mengurapi Yesus Menyatakan Yesus adalah Tuhan Yang ketiga Perempuan ini Menyatakan Bahwa harta Bendanya Harganya Yang mahal Itu minyak Narawatsu Tidak pernah Sebanding Dibanding Yesus Amin Saudara Saya pengen Saudara Paham ini Saya pengen Saudara Memahami Mengerti ini Mengapa Minyak Bapak 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 Sembiring Dalam Kesaksiannya Harus Dibongkar Kuburannya Karena Istrinya Meninggal Dan sebagainya Yang kaget Ketika dibongkar Saudara Jasadnya Tetap Utuh Sampai orang Bila Kok bisa Dan sebagainya Ada satu gambar Yang memberkati saya Pengerja Wisma Darmalap Namanya Bapak Kendro Tolong tampilkan Gambarnya Ini momen Ketika Papa Riaji Ngurapi Dia punya Daerah Toko Di daerah Jakarta Barat Lebih tepatnya Waktu itu Kerusuhan 98 Mei Dosa besar Bangsa Indonesia Papa Riaji Urapin Dan terjadilah Yang namanya Riot Atau kerusuhan Kiri Kanan Habis terbakar Tapi Toko ini Ruko ini Kantor ini Yang terima Pengurapan Dalam Nama Tuhan Yesus Sampai Semua orang Bingung Kok bisa Kok toko Lo gak kebakaran Sebagainya Saya gak pernah Lupa Saya ngantar Temen saya Ke terminal Saya tiap hari Pakai minyak Urapan Perjemuan Kudus Dalam nama Tuhan Yesus Keluar Temen saya Naik bus Temen saya Balik Saya mau Beli minum Beli apa Saudara Beli minum Saya mau Beli minum Ke warung Ada seorang Bapak Tepak Punggung Saya Satu Dua Tiga Saya Balik Kenapa Bapak Mukanya kaget Enggak Enggak Jadi Saya jalan lagi Enggak Berapa lama Punggung Kiri Satu Dua Tiga Saya balik lagi Bapak yang sama Saya bilang Pak Kenapa Enggak Enggak Saya kira Temen saya Emang muka Gue pasaran Dalam hati Dan yang ketiga Udah mendekat itu Dia tepok Tengah saya Lebih kenceng lagi Kayak main bentengan Tau gak Kena lo Satu Dua Tiga Dan saya kan Pendeta juga manusia Kan Iya kan Panas-panas Lagi Aus lagi Enggak ada hujan Enggak ada ojek Becek Terus saya bilang Bapak apa sih Apa maksud Bapak sih Oh enggak Enggak Saya kira mirip Sama temen saya Saya enggak tahu Kalau saya enggak ke warung Saya enggak tahu ceritanya Saya ke warung Dan Bapak warung Lagi duduk Gini Hebat ilmu adek Ilmu adek hebat Saya bilang Nih Bapak-Bapak Ngadi-ngadi Ilmu apa Saya bilang Ilmu naon Ilmu naon Saya bilang Ilmu apa Dek Saya udah puluhan tahun Di terminal ini Yang tepok adek Itu tukang gendam Tukang hipnotis Saya tadi liatin Kok adek bisa sih Tiga kali Enggak kenapa-napa Ilmu adek hebat Dia enggak tahu Bukan ilmunya hebat Yesusku yang hebat Amin Dia kurapan Kalau engkau berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Dengan iman kepada Kristus Seperti saya bilang Dia awal minggu Ketua saya Sarana Kuasanya dahsyat Saya percaya Mau ditepok sampai pagi Juga enggak bisa Lagi nih Anak-anak muda nih Perempuan Hati-hati Ada banyak pelet loh Hari ini Ada jemaat Kami layani Dipelet sama tukang Aqua Galon Kalau boleh sumpah Sumpah nih Enggak boleh sumpah aja Sampai mamanya nangis-nangis Anak saya jatuh cinta Dengan segala hormat Semua profesi Asal halal Bagus Tapi tukang Aqua Galon Melet Kenapa? Karena suka kasih makan Suka kasih minum Sama tuh anak gadis Ada suami-suami Dipelet Pergi dari istrinya Enggak main-main loh Pekerjaan iblis hari ini Melalui kuasa kegelapan Enggak main-main Saya enggak tahu Kenapa jadi melipir ke sini Lagi bahas pengampunan tadi kan Jadi begini sih Tapi saya percaya Seseorang perlu denger ini Amin Abang saya pergi ke Bali Lagi lihat tempat Untuk bangun hotel Dan sebagainya Ketika masuk Sebuah tempat Sembayangan Masuk Temennya kerasukan Temen-temennya Doa Segala macam Didoain Enggak mentah-mentah Abang saya ingat Ada minyak urapan Dari adiknya yang pendeta Dia keluarin minyak urapan Dia ciprat dalam Nama Yesus Ketika kena Panas Panas Abang saya bilang Boleh juga Ganti minyak Saya bisa ngomong On 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 And on Gak habis-habis Waktu saya gak cukup Saya mau bilang sama saudara Ini zaman edan Orang kalau gak suka Bukan lagi ngomong Orang kalau gak suka Pakai kuasa gelap Orang kalau gak suka Pakai lakukan segala cara Untuk jatuhin saudara Jaga hatimu Jaga hidupmu Yang punya surga Crazy in love with you Masih tepuk tangan Yang luar biasa Bagi Tuhan Bapak dalam surga Dalam nama Tuhan Isu menteraikan firman Betumbu berakar berubah Menjadi remah Kami bawa korban Ucapan syukur kami Kepadamu Berapun persembahan umatmu Tuhan yang balas dari surga Setiap tangan yang memberi Tidak miskin Tidak bangkut Tidak kekurangan Di dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus Dalam nama Tuhan Yesus Setiap kita yang siap memberi Sama-sama kita katakan Amin Haleluya Selamat memberi Tuhan Yesus memberkati saudara